Nih guys, aku terheran kan Di sekolah di Malaysia Eh iyalah Saya kat sini pun tak ada Dan Saya pun kagum sebenarnya Memang sangat-sangat kagum ya Ruangannya pun Tuh, coba kita lihat guys ya Ruangan di sini itu loh Itu yang membuat saya tuh kayak shock banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi Sebuah video yang sangat-sangat menarik guys ya Dimana kita ya biasa kita melihat Kayak vlog-vlog kampung-kampung Seperti itu Nah di sini kita akan melihat sebuah video Daripada channel yang sangat-sangat bagus sekali Yaitu Mbak Yanni Channel guys ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya di deskripsi Teman-teman langsung tengok aja video-videonya Karena banyak nge-share video-video menarik Video-video yang bagus sih guys ya Oke, di sini Mbak Yanni mengalami shock guys ya Ternyata begini Fasilitas sekolah rendah Ataupun sekolah dasar di Malaysia Dan kalau kita tahu ya guys ya Bahwasannya sekolah ataupun pendidikan Di Malaysia itu diutamakan guys ya Kita pengen tahu nih guys Semewah ataupun semegah, sebersih, se-se-se-apa gitu ya guys ya Sekolah yang ada di Malaysia Jom kita tengok videonya guys Let's go Hai, Assalamualaikum Waalaikumsalam Hari ini aku mau ambil bantuan lagi ya guys Bantuan 150 ringgit lagi Tapi ini sekolah lain ya Kemarin perasaan itu dapat 150 Sekarang dapat lagi Kayaknya banyak anaknya itu di sekolah beda lagi Beda-beda gitu ya Saat itu pergi ke anak saya yang nombor Nombor 3 dengan nombor 2 ya guys Dan sekarang aku mau ambil bantuan anak nombor 1 ya guys Yang di sekolah lain Oke Tempat sekolah lain dan sekarang Sebab kenapa pagi Sebab di sini kan dajah 4, 5, 6 pagi Dan anak saya kan yang besar dajah 6 So kita pergi pagi lah guys Untuk bantuan 150 ini Walaupun kita ada anak 5 5, 5, 5 itu dapat semua ya guys Banyak lah Banyak lah Atas nih guys Jadi kalau punya anak 5 itu 500 750 ringgit guys Lumayan gitu ya Dan yang atas nih untuk dajah 6 ya guys Yang paling atas sekali ya guys Wih ada ini ya kata-katanya Back to the drawing board Board Nampai Last but not least Untuk dajah 6 Kita paham juga tuh Selamat datang ke SK kampung Selamat Oke Raja Datang kampung Raja Udah Bersih ya guys ya Sekolahnya Oke Aku udah sampai ya guys Sampai ke tingkat 2 Ini si apa Kelasnya Asraf ya Si Asraf Oh Pape lagi Orang tua disini Untuk ambil ya guys Saya tidak jawa Saya tidak cuai Cuai apa guys Cuai Lalaik ya Bagusnya disana itu ya guys ya Di sekolah-sekolahnya itu Ada bendera-bendera kecilnya Ada Banyak bendera-bendera Malaysia Disana ya guys ya Bagus loh Jadi kayak Ada cedih khasnya sendiri Ini sekolah-sekolahnya Ini sekolahnya guys Weh Parkirnya luas Ini guys ya Ini guys Aku terheran kan Di sekolah Di Malaysia Setiap kelas tu Kipasnya Siling tu ada Tiga atau empat Dan yang paling terheran itu Ada TV Setiap kelas tu Ada TV Eyalah Saya kat sini pun Tak ada Tak ada TV lah Kan Kalau kampung Tapi Kalau anak saya Sekarang tuh Di kelas Ada TV dah Ada icon Semua ada kan Tapi disini Sekolah dasar ya Sekolah dasar Dan kita Saya belum pernah Lihat kalau yang Di kota Solo ini Tapi kalau di tempat saya Ya di kampung Memang Tidak ada Kayak TV Tidak ada Terus Apa namanya itu Kipas gitu Dan Saya pun Kagum sebenarnya Memang sangat-sangat Kagum ya Ruangannya pun Coba kita lihat guys ya Ruangan disini itu loh Itu yang membuat saya itu Kayak shock banget Ketika Melihat sekolah Itu Banyak sekali Bendera-bendera Di atas-atasnya itu guys Jadi Apa ya Maksudnya Supaya Anak-anak itu Lebih Apa ya guys ya Jiwanya itu Kental Dengan Dengan Negaranya Seperti itu Mungkin seperti itu Atau saya bagaimana Saya kurang tahu juga Coba teman-teman Komen gitu guys ya Ini Sangat-sangat bagus sekali Jarang-jarang loh Sangat kagum ya Ruangannya pun besar Bersih Dan Jadi Tak payah khawatir Walaupun Cuaca panas Tapi Di kelas ini Takkan panas Sebab ada Tiga atau empat Bici Kipas 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 siling So Aku dah dapat Alhamdulillah Tadi minta maaf Tak ambil Video Sebab Segan kan Dengan cikku Dan sekarang Aku mau Jalan ke bawah Ini adalah Kantinnya Kantinnya itu Besar Setiap Kursi Setiap meja Itu Ada kipasnya Ada Pekin kipasnya Kipas silingnya Jadi Jadi Tak payah Jadi Tak payah Takut Dengan Kepanak Kepanas Aduh Apa itu Jadi Tak payah Takut Kepanasan Gitu Maksudnya Bersih Di belakang Belakang Kantin Tadi itu Lapangan Tadi tak ambil Video Sebab dikunci Tak boleh Tak nampak So Yang ini Aku tak pasti Ruangan apa Yang tadi Itu Dan ini Tempatnya Tengok Sendiri Memang Terbukti Memang Tak ada Sampah Sedikitpun Memang Asli Bersih Bersih Tengok Dan itu Saya rasa Ruangan Guru Yang ada Account Yang ada Account Saya rasa Ruang Guru Dan Ini Aku Mau Jalan Lagi Nah Seterusnya Itu Ada Futsal Ataupun Itu Bola Basket Dan Di sebelah Ini Adalah Dewan Latihan Menari Mungkin Untuk Perpisahan Nanti Dan lanjut Ini Kita Mau Tengok Bookshop Untuk Bookshop Ini Aku Mau Cerita Di Malaysia Kita Buku Tulis Ini Tak Boleh Beli Sembarangan Tak Boleh Beli Buku Di Luar Sekolah Sebab Setiap Buku Ada Job Sekolah Macam Ini KRU Kalau Sekolah Methodist Jadi Setiap Buku Ada Job Masing Masing Nama Sekolah Masing Masing Dan Ini Masuk Ke Taman Tengok Tamannya Pun Cantik Bersih Tak Ada Sampah Sedikit Pun Iya Loh Tamannya Juga Bagus Loh Balik Dah Lambat Mau Balik Jalan Kaki Pokoknya Ikutilah Kita Tonton Sampai Habis Tonton Sampai Habis Terima kasih Yang Sudah Yang Selalu Men-support Video-video Saya Terima kasih Banyak-banyak Ya Kasi Oke Mama Hau Betul Aku Nak Ini Kau Ini Di Sekolah Hanya Besar Untuk Ruang Tunggu Jadi Sini Masih Ada Tempat Parkir Lagi Untuk Motor Motor Regis Ya Wow Kalau Di Dalam Itu Untuk Kereta Kalau Di Luar Untuk Motor Untung Giga Dalam Juga Ada Untuk Motor Ini Pakir Masih Jatuh Ya Ya Kaya Rumah Saya Yang Lama Di Rumah Nenek Itu Sama Aku jalan kaki ya guys. Pergi jalan kaki. Ini sekolahnya. Ini aku mau balik ya guys. Di perjalanan ini pun aku kagum. Sangat bersih ya guys jalan ini. Tak ada sampah ya guys ya. Bersih. Kita jalan kaki saja. Tunggu. Ayahnya nanti lambat ya guys. Tadi kata nak telefon. Tadi kata nak telefon. Masuk tuh. Jalan kaki aja. Ini tengah mengamuk nih. Orang jalan kaki dia tak nak. Oke. Sehat sih jalan kaki. Nanti kecepat dia kan telefon ayah. Ini aku udah hampir separuh jalan nih guys. Oke. Sekiranya tadi bawa moto. Udah hampir separuh jalan. Ini jantasnya kat situ. Oke guys. Dan selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya. Mbak Iani yang Masya Allah membuat kita itu ya guys ya. Takjub dan juga kagum ya guys ya. Karena kenapa disana itu ternyata bersih banget. Sekolahnya gede banget. Parkiran luas. Dan juga mendapat bantuan daripada kerajaan ya guys ya. Dan itu membuat kita itu kayak wow. Ya seperti itu. Oke disini kita akan baca komentar sedikit. Wah dapat saweran nih guys ya. Wah dapat 25 dolar daripada Hongkong kayaknya nih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Iani ku. Wow terima kasih sudah sharing. Makin bagus beliunya. Ah beliw. Biu. Biu. Apa tuh guys. Kesini semangat kontennya. Eh dijamu subscribe-nya. Dijamu subscribe-nya. Banyak bertambah view-nya. Makin bagus. Amin. Kita doakan nih guys ya. Wah sekolahnya besar. Bersih fasilitas keren Mbak Iani. Wah luar biasa. Fasilitas gedung sekolah Malaysia. Mantap bangunannya keren. Iya gak dikorupsi. Suasana sekolah yang nyaman dan menarik sekali. Baru tahu saya fasilitas sekolah besar di Malaysia. Makasih sharingnya. Alhamdulillah sekolahan yang begitu bersih. Enak dipandang. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah sekolahnya sangat bersih dan idah. Oke. Tetap sih. Jadi komen-komennya banyak yang positif ya guys ya. Dan pada heran juga gitu kan. Kayak luar biasa fasilitasnya. Ya kan. Gedungnya itu tinggi, bersih ya kan. Bertingkat juga dan lain sebagainya. So ya itu nilai plus. Dan yang penting adalah pendidikannya sih sebenarnya. Jadi di Malaysia juga kita bisa melihat pendidikannya itu sangat-sangat bagus sekali ya guys ya. So itu dulu video kali ini. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mau dimaafkan. Saya pemiru untuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax